Kita walau informasi yang pertama, sodara dari informasi kesehatan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Bangka Blitung tercatat sebanyak 270 orang di Bangka Blitung terjangkit HIV AIDS. Dari ratusan orang HIV tersebut, sebanyak 22 orang merupakan ibu hamil. Dinas Kesehatan Bangka Blitung mencatat pada tahun 2017, ada 270 orang yang terjangkit HIV atau AIDS. Dan dari ratusan orang HIV tersebut, sebanyak 22 orang merupakan ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Blitung Mulyono mengatakan, khususnya pada kota Pahalpinang tercatat orang yang terjangkit HIV sebanyak 111 orang. Khusus kepada ibu hamil yang terjangkit HIV, Dinas Kesehatan sudah melakukan gerakan mobile voluntary counseling test atau melakukan tes HIV serta counseling kepada ibu hamil yang terjangkit HIV. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Mulyono mengatakan, virus HIV ini menyebar melalui hubungan seks bebas, apalagi di kalangan LGBT. Ya, kalau mengenai AIDS ini, justru kita wajib melakukan screening. Jadi, semua ibu hamil itu, kalau kita harapkan juga di sini adalah 10T. Kita harus melakukan 10T. 10T itu kita melakukan 10 pemeriksaan minimalnya. Nah, salah satunya adalah semua ibu hamil harus dilakukan screening. Nah, kalau memang ketemu, ya berapapun yang ketemu, itulah yang program kita memang berjalan. Kalau tidak ada, malah kita, apakah memang betul tidak ada? Karena itu HIV, ini kan iceberg, puncak gunung es. Yang kelihatan hanya sedikit. Kalau kita tidak screening, betul-betul, ya, Mulyono menambahkan, seorang ibu bisa tertular HIV melalui jarum suntik dan seks bebas. Jika seibu hamil tersebut melahirkan, ibu tersebut bisa menularkan virus HIV kepada bayinya, bila melalui persalinan normal. Sedangkan persalinan cesar, kemungkinan besar tertular sangat kecil. Dari Pangalpinang, Zulhaidir mewartakan.